Berbicara tentang Suster Ngesot Jadi di sesi pertama ketemu dengan Kak Furi Pada saat itu Kak Furi sedang mendatangi rumah sakit tersebut Dengan beberapa rekan dari komunitas Indigo Kemudian Kak Furi berkenalan Dengan sosok Suster Hanah Yang usianya saat itu 19 tahun Dan merupakan blesteran dari ibunya Belanda Ayahnya orang Jawa Barat Halo teman-temannya Furi Dan kali ini kita akan membahas cerita seram tentang Suster Ngesot Sebelumnya Kak Furi ingin memperkenalkan banyak anak-anak asu disini Ada Annabelle, ada juga Barbara dan juga teman-temannya Ini merupakan koleksi boneka di boneka Furi Harun Jadi untuk kalian yang ingin mengadopsi boneka Baik boneka-boneka cantik, boneka lucu, ataupun creepy dolls Kalian bisa DM ke Instagram boneka Furi Harun Di hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 8 malam Kalau Sabtu Minggu kita hanya buka jam 9 pagi sampai jam 6 sore saja Jangan lupa like, subscribe youtube channelnya Furi Harun Dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan kita Berbicara tentang Suster Ngesot Jadi hari ini Kak Furi bercerita sebentar Di Studio Boho sudah melakukan sesi pemotretan untuk special edition Halloween Makanya ini ada yang ditato-tato badannya Kak Furi Lalu juga tadi Kak Furi sempat melakukan sesi foto Memakai pakaian Suster Dan memang dari tadi pikiran kayaknya ngeblank Karena Suster Hana sangat ingin bercerita kepada kita semua Dan syukur Alhamdulillah kali ini dia sudah datang Dia bahkan datang dari tadi pagi sampai sekarang malam Menantikan untuk mendengarkan ceritanya dibacakan Jadi ini semua berawal dari rumah sakit terbengkalai Yang ada di wilayah Jawa Barat Kak Furi tidak bisa menyebutkan lokasinya Karena saat ini rumah sakit tersebut akan kembali dibangun Dan tidak tahu akan beroperasional sebagai gedung apa gitu ya Yang kemudian Kak Furi berkenalan Dengan sosok Suster Hana Yang usianya saat itu 19 tahun Dan merupakan blesteran dari orang tuanya Ibunya Belanda, ayahnya orang Jawa Barat Jadi di sesi pertama ketemu dengan Kak Furi Pada saat itu Kak Furi sedang mendatangi rumah sakit tersebut Dengan beberapa rekan dari komunitas indigo ya 5 orang Karena penasaran banyak sekali orang yang bercerita Sering digangguin dan melihat penampakan sosok dari Suster Ngesot Jadi katanya Suster ini pakai pakaian seperti perawat Tetapi dia tidak jalan normal Melainkan jalannya itu Ngesot ya Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa hanya melihat bayangan saja Tapi pakaiannya jelas Suster Ada juga yang melihat secara jelas ya Rambutnya sebahu, agak pirang, kulitnya putih gitu Cuman di bajunya banyak sekali bercak darah Jadi pembunuhan dan pemerkosaan Suster Hana ini sendiri ya Peristiwanya terjadi sekitar tahun 1980-an Jadi sudah lumayan lama ya Pada saat Suster Hana sedang jaga malam Dan diperkosa oleh dokter yang lumayan sudah senior di rumah sakit tersebut Karena memang Suster Hana ini terkenal menjadi sosok Suster baru yang cantik Ya namanya juga blesteran Terus juga ramah kepada siapapun Bahkan pintar sekali menghandle beberapa pasien yang ada di rumah sakit Sehingga banyak sekali orang yang mengenal sosok yang ramah dan juga rajin ini Lalu peristiwa malam itu terjadi Awalnya akibat selama beberapa minggu sebelumnya Si dokter senior ini sempat ditolak cintanya oleh Suster Hana Suster Hana merasa tidak ingin menerima cinta dari si dokter tersebut Karena memang dokter ini sudah memiliki istri Jadi dokter ini sempat tersinggung Saya kan kepala di rumah sakit ini Siapapun juga Suster terutama yang baru-baru Pasti mau dekat dengan saya Kenapa kamu berani menolak saya Kata dokter itu Tapi apapun yang dilakukan oleh sang dokter ya Baik mengintimidasi Marah-marah Sampai akhirnya dokter itu berusaha untuk meluluhkan hati Suster Hana Dengan memberikan bunga mawar Ya memberikan hadiah Tetap saja Suster Hana ini tidak bergeming Sampai suatu saat ya Di malam tersebut terjadilah peristiwa Pembunuhan dan perkosaan Pada saat itu Suster Hana yang sedikit sadar Karena dibius ya lewat belakang oleh dokternya Jadi dibekap gitu Beliau diperkosa Lalu kemudian pada saat setengah sadar Dicekik kepalanya dibenturkan ke tembok Dan kakinya dilemparin meja Jadi itu sebabnya kakinya dia yang sebelah kanan itu seperti patah Seperti pinjang Peristiwanya sendiri terjadi sekitar jam setengah dua belas Sampai dengan jam satu malam Jadi saat dibekap mulutnya Awalnya dokter tersebut mengaku tidak berniat untuk membunuh Tapi karena pada saat setengah sadar Suster ini berteriak ya Takut ketahuan oleh orang lain akhirnya dibunuh Lalu mayat dari Suster Hana ini dimasukkan ke dalam box besar Lalu diseret dan dikubur di belakang kamar mayat Posisinya di rumah sakit tersebut Nah Yang anehnya setelah peristiwa ini Suster Hana memiliki seorang sahabat yang bernama Susi Jadi Susi ini sering didatangin ke mimpi Jadi posisinya pada saat itu Susi belum tahu kalau Suster Hana ini meninggal Jadi dia dan juga petugas-petugas lain di rumah sakit itu penasaran kemana Suster Hana Karena tahun 1980 tentunya belum ada CCTV seperti saat ini Kemana kok tiba-tiba menghilang Lalu si dokter senior ini bilang Oh kemarin saya lihat dia dijemput oleh laki-laki muda Pakai mobil berwarna biru Padahal tentunya hal itu adalah bohong Jadi hampir semua orang menyangka bahwa Suster Hana ini Pergi dijemput oleh pacarnya dan belum kembali Seiring berjalannya waktu ya Suster Hana tidak pernah datang Tidak pernah kembali Akhirnya orang-orang juga mulai lupa Mungkin Suster Hana kembali ke rumahnya, ke keluarganya Atau mungkin memang dia sudah tidak ingin bekerja di rumah sakit tersebut Susi seringkali didatangi Suster Hana melalui mimpi Pernah kesurupan Lalu juga sering melihat penampakan Hana saat Susi bertugas di rumah sakit Karena dokter tersebut takut ketahuan Makanya si Susi akhirnya dikeluarkan dari rumah sakit Dengan alasan kayaknya Susi ini aneh deh Berkali-kali kesurupan mengaku Hana padahal kan sebenarnya Hana itu pergi dengan pacarnya Apa dia mungkin punya penyakit atau apa Sehingga akhirnya diberhentikan oleh dokter tersebut Padahal alasannya jelas Karena dokter tidak ingin perbuatannya diketahui oleh banyak orang Lalu semenjak itu nasib Susi tidak diketahui lagi Si dokter yang setelah membunuh Hana selama 3 tahun kemudian Kemudian mengalami kecelakaan dan meninggal dunia Tahun 1991 rumah sakit ini dikabarkan tutup Dan banyak pasien serta perawat yang seringkali melihat penampakan Suster Ngesot Sampai akhirnya ada dua kali mendatangkan orang yang dipercaya bisa berkomunikasi Dengan arwah ya sekitar tahun 1994 sampai 1995 Dan berkata bahwa disini pernah ada pembunuhan Suster Cantik Dan dia mengaku bahwa dia dikubur di belakang kamar mayat Akhirnya setelah mendatangkan dua orang pintar ini Lalu dibongkar lah digali Di lokasi pertama tidak ketemu Lalu di lokasi kedua pada hari Rabu Ya tepat jam 11 pagi Akhirnya ditemukan kerangka Yang dipercaya merupakan kerangka tengkorak dari Suster Hana yang dibunuh Setelah kejadian itu orang-orang berkeyakinan bahwa Sosok dari Suster Ngesot ini tidak akan menghantui siapapun lagi di sana Tetapi kenyataannya sampai dengan hari ini Suster Hana masih sering menampakkan diri Tetapi yang menarik Suster Hana ini memang Menampakkan diri bukan untuk menakut-nakuti ya Dia hanya ingin berkenalan dengan orang yang sekedar lewat ke rumah sakit Lalu meminta doa dan bantuannya sambil mengulurkan tangan Dia masih ingin hidup Dia ingin membahagiakan kedua orang tuanya Yang sudah menyekolahkan dia di sekolah perawat dengan susah payah Dia ingin bisa menikah dengan laki-laki yang baik Serta masih banyak keinginan-keinginannya yang lain Tetapi sepertinya memang Suster Hana terjerembab dan terjebak di rumah sakit tersebut Karena dia selalu merasa bahwa dendam yang dia miliki untuk dokter di rumah sakit itu belum selesai Nah bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang Suster Ngesot di daerah kalian? Atau mungkin pernah nonton filmnya? Karena memang banyak sekali sosok-sosok hantu yang seperti Suster Jadi orang biasanya menyamaratakan Suster Ngesot gitu Padahal ada beragam cerita yang berbeda di sana Di rumah sakit dan juga di tempat-tempat yang berbeda Melalui episode kali ini Kak Furi ingin kita sama-sama berdoa Untuk Suster Hanahya Almarhumah yang meninggal tahun 1980 Semoga beliau bisa mendapatkan ketenangan Mendapatkan kebahagiaan ya Kita doa dulu Semoga Suster Hanah bisa tenang Tidak berulang kali menampakkan diri kepada orang Tidak menakut-nakuti orang Dan juga berada di tempat yang semestinya serta diampuni dosa-dosanya Untuk kalian yang penasaran dengan sosok Suster Hanah Di episode selanjutnya kita akan mengundang mediumship kita Kak Ama Gerald Untuk bisa bercerita tentang harapan dan keinginan Suster Hanah saat ini Oke Oke teman-teman Yang penasaran cek di episode selanjutnya ya Kalau hari ini kita akan lanjutkan malam Halloween kita Bersama Annabelle Bersama Barbara Dan juga teman-teman yang lain Tentunya disini Kak Furi juga ada boneka Suster Barbara Tapi kasusnya dan kisah hidupnya berbeda dengan Suster Hanah Karena Barbara ini sendiri hanyalah anak kecil Yang memang memakai pakaian seperti layaknya seorang perawat Oke teman-teman See you on the next episode Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax